Oke teman-teman kita ucapkan salam otomotif buat teman-teman semua yang menonton dan kita doakan tentunya semoga sehat selalu dimudahkan rejekinya dilancarkan segala aktivitasnya teman-teman ya amin Oke video sebelumnya sudah saya bahas mengenai cara menggantikan pas rem depan ya untuk mobil Mitsubishi SS sama dengan kiri ya teman-teman Oke jadi disini kalau kemarin kalau video sebelumnya sudah kita ganti rem depannya kanvas remnya sekarang kita lanjut untuk mengganti kanvas rem belakang nah buat teman-teman ya yang kepengen tahu cara gantinya nanti bisa kerja sendiri ikuti video ini ya nah jadi kita copot dulu tromolnya kita buka menggunakan baut 12 ya untuk dorong semacam tracker copot nah seperti ini dalamnya lihat ini ya nanti kita buka klipannya ya teman-teman nanti pas saat teman-teman bongkar gini jangan lupa sekalian diperhatikan ya supaya nanti pada saat pemasangan lagi tidak bingung teman-teman kemudian nanti sekalian pasti buka gini kita cek bagian mas rem bawah ini piston ya kadang-kadang disini tuh suka macet jadi kadang-kadang mobil tuh ngerem cuma depan doang ya belakang malah nggak ngerem jadi pada saat penggantian kanvas rem sekalian aja kita cek ya bagian mas rem bawah ini apabila ada terjadi kebocoran ya kita ganti sekalian karet silnya teman-teman ya seperti itu oke disini langsung aja kita copot dulu spinnya ya ini pengunci teman-teman bisa gunakan tang ya untuk melepasnya sekali lagi pada saat pengerjaan itu di cek teman-teman diperiksa ya supaya nanti maksudnya pada saat pengerjaan diperiksa sekalian teman-teman perhatikan ya maksudnya baik-baik pada saat pembongkar nanti masanya lagi nggak bingung ya nah ini kan ada sepi penganci ya pengunci kunciannya locknya kita copot nah kemudian disini kan ada beberapa pair yang mesti kita lepas ya ini pair penahan supaya pada saat hand rem atau rem tangan itu dia nanti lepas dia kembali nah buat teman-teman yang masih awam ya jadi kalau rem tangan itu fungsinya itu hanya dua ban belakang aja ya teman-teman depan tidak kalau untuk rem kaki kita ya dia dari master rem atas dan kaki saat kita nginjak rem itu semua roda terkunci nah disini ada pair juga sama setelan ini setelan otomatis ya beda dengan mobil kijang ya teman-teman kalau kijang bisa dinaikin kanvasnya kalau ini nggak bisa ya jadi dia setel otomatis ya jadi kalau rem tangan ditarik udah tinggi sekali nah bisa jadi itu kemungkinan kanvasnya sudah rusak nah disini kanvas barunya sudah kita beli ya kemudian kita tinggal menggantinya saja jangan lupa di sini teman-teman cek kalau di sini ada bocor atau macet sekalian ganti karet silnya perbaiki ya kemudian jangan lupa di sini dibersihkan semua menggunakan air sabun ya jangan pakai minyak bensin apapun jangan ya jadi cukup menggunakan air sabun saja pakai kuas kita bersihkan nah disini kan ada spi nah untuk menggantikan pas baru ini spinya kita lepas ya menggunakan tang kita pakai tang jipit pakai tang kita tinggal masukin ke sini saja ini ya kepas baru kan nah tinggal kita masukin saja ke sini ya teman-teman yang pemula diperhatikan ya supaya nanti teman-teman bisa ngerjakan sendiri ya nah disini kita bersihkan nanti ya semua kita bersihkan nah ini setelannya ini dia kita balikin dulu ke dalam gitu sampai kapas yang akan ke dalam nanti pada saat kita pasang tromol kita nginjak krem atau tarik rem tangan dia akan atur sendiri tuh krek jadi tingginya dia sudah atur sendiri sesuai dengan model tromolnya kalau tromolnya bercowak ya nanti makin dalam ya Nah kira-kira seperti ini setelah terpasang teman-temannya perhatikan ada beberapa PR yang kita buka tadi kita pasang kembali sama seperti awal kita buka ya jadi PR perkan bahwa kiri-kanan sama atas nih Nah kita perhatikan semua nanti langsung saja kalau sudah begini kita pasang tromolnya jadi bagian belakang sebetulnya tidak perlu buka-buka nepel minyak rem yang enggak perlu beda sama depan nanti kalau teman-teman mau lihat Bagaimana cara kita mengganti rem bagian depan ya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman itu sudah saya bahas nah ini udah selesai ya teman-teman kalau mengerjakan nanti cek kembali pekerjaan kita sudah baik atau belum sudah benar atau belum Oke sekarang kita tes ini kan pas lamanya kita tes ya ya di sini kita tes kita Nyalakan mesin mobilnya teman-teman baru kita gantung satu ban aja satu ban tetap di bawah posisi gigi tetap netral ya kita hidupkan mesinnya ingat posisi ban satu di bawah di jangan-jangan dua-dua ya satu aja di bawah nah lihat di sini nantikan muter nih bannya nah ini muter ya Oke kita hidupkan kita gas nanti muter ya teman-teman lihat ya nah ini muter ya nah baru kemudian kita coba tes injak rem ini nanti gigit ya remnya kita lihat oke kita rem lihat ya kita lihat ya kita gas nah bentar ya sekarang kita rem ya Nah berhenti lagi rem lagi ya berhenti Nah begitu juga kita mengetes rem tangan Oke teman-teman berarti sudah selesai pekerjaan ini semoga teman-teman berhasil ya selamat mencoba buat teman-teman semuanya teman-teman